selamat menikmati colokan listrik yang kendor pernahkah kalian memasang colokan listrik secara kendor untuk contohnya seperti ini disini colokannya kendor untuk arus listrik memang masih bisa tersalurkan meski colokan atau stop kontak kendor seperti ini nah jika colokan yang kita pakai kendornya seperti ini ini sangat bahaya kondisi ini bisa menyebabkan plat kuningan dalam stop kontak ini akan cepat panas akan cepat panas walaupun yang kita colokan ke stop kontak ini bebannya atau wattnya itu kecil nah watt kecil seperti yang saya colokan ini nah ini daya yang dikonsumsi hanya 5 watt saja termasuk watt yang kecil ya nah bagaimana kalau yang kita colokan itu memiliki watt atau daya yang besar nah macam setrika listrik ya kemudian gerinda ataupun watt listrik nah ini nantinya ya jika dibiarkan terlalu lama ya stop kontak yang kendor ini dipakai terus menerus ya ini nantinya bisa overhead ya nah kalau sudah overhead nantinya stop kontak ini bisa menimbulkan percikan api juga ya jika stop kontak dalam keadaan kendor seperti ini nah jika stop kontaknya kendor seperti ini jadi teman-teman harus perbaiki nah cara memperbaikinya gimana nah disini kita buka ya untuk tutup dari stop kontak ini nah ini adalah plat kuningan dalam stop kontak ini kedua lubang bawah dan kedua lubang bagian atas nah ini saya lihatkan kembali nah ini ketika kita colokkan ke terminal stop kontak ini nah ini posisinya kendor ya teman-teman nah dicolokkan tidak begitu menempel secara sempurna ya ke plat kuningan stop kontak ini nah ini sangat berbahaya ya ini bisa menimbulkan suhu panas yang meningkat ya bisa menimbulkan percikan api nah wadah stop kontak ini juga bisa meleleh ini yang nantinya akan menyebabkan kebakaran nah disini untuk stop kontak harus kita perbaiki ya untuk plat kuningan yang kendor ini ya caranya sangat mudah untuk plat kuningan ini kita pres pakai tang ya kita pres sedikit saja pakai tang ya agar lubangnya agak menyempit sedikit teman-teman ini untuk plat kuningan untuk kedua lubangnya kita pres pakai tang nah bagian sini dan sini oke saya ambil tang dulu nah ini untuk lubang yang kendor ini kita pres sedikit saja ya atau kita tekan seperti ini pakai tang nah ini untuk lubang dari stop kontak sudah agak lebih kecil ya lubangnya bisa dibedakan ya nah untuk lubang satunya juga kita pres pakai tang oke caranya itu seperti ini untuk bagian plat kuningan yang lainnya juga kita pres pakai tang ya teman-teman nah ini untuk kedua plat kuningan stop kontak sudah kita pres ya untuk lubang-lubangnya agar sedikit lebih kecil agar colokan yang kita colokan ke stop kontak ini tidak sampai kendor lagi oke disini sudah selesai kita perbaiki ini saya coba sekali lagi nah disini teman-teman bisa lihat ya untuk colokan atau staker yang kita colokan ke plat kuningan stop kontak ini sudah menempel secara sempurna jadi sudah tidak kendor lagi untuk stop kontak akan aman ya oke ini sudah kita perbaiki kita tutup ulang lagi nah ini untuk penyebab yang pertama nah untuk penyebab yang kedua ya yaitu kesalahan dalam pemasangan kabel atau kesalahan dalam pemilihan kabel yang kita pasang untuk stop kontak nah bukan hanya masalah stop kontak yang kendor saja ya teman-teman yang bisa berbahaya yang menyebabkan kebakaran kesalahan dalam pemilihan atau pemasangan kabel juga bisa sangat berbahaya pemilihan atau pemasangan instalasi untuk colokan listrik nah untuk pemilihan kabel usahakan kabel yang kita pakai untuk colokan listrik itu berlogo SNI atau standar nasional Indonesia nah ini saya contohkan ini adalah kabel yang tidak cocok dipasang untuk colokan listrik ini kabel serabut yang peruntukannya untuk kabel audio jadi kabel seperti ini ini tidak cocok kita pasang untuk colokan listrik kenapa saya tidak sarankan pemakaian kabel yang seperti ini kabel ini jika pertama dipasang masih oke ini akan masih aman kalau kita pakai untuk watt yang kecil bagaimana kalau kita pakai untuk watt yang besar macam kulkas kulkas kemudian untuk last listrik pastinya kabel ini akan cepat panas jika sudah cepat panas otomatis kabel ini akan meleleh jika meleleh wadah dari stop kontak juga ikut meleleh ketika meleleh akan muncul percikan api yang juga bisa menyebabkan terjadinya kebakaran makanya untuk pemilihan kabel untuk colokan listrik usahakan kabelnya ada logo SNI seperti ini standar nasional Indonesia dan juga standar dari internasional atau IEC ini juga ada keterangan untuk tegangan maksimal dari kabel ini 300-500V 300-500V usahakan untuk pemilihan kabel kecolokan listrik juga perlu diperhitungkan ini contoh kabel yang harus teman-teman pakai contoh kabelnya seperti ini ini sudah standar SNI selanjutnya untuk penyebab yang ketiga yaitu pemilihan mengenai kualitas stop kontak nah jika kalian ingin membeli stop kontak usahakan membeli stop kontak yang sudah atau ada logo SNI dengan adanya standar ini dapat membantu kalian untuk menemukan colokan listrik yang berkualitas dan juga sekaligus aman untuk digunakan dalam jangka waktu yang lama contoh untuk pemilihan kualitas stop kontak disini teman-teman bisa lihat ketika membeli stop kontak nah ini tertera atau tercetak logo SNI ini standar nasional Indonesia nah ini ada logo SNI lalu ini juga ada keterangan arus maksimal dan juga tegangan maksimal untuk stop kontak ini ini arus maksimal yaitu 16 ampere tegangannya sampai atau hingga 250 volt nah selanjutnya untuk penyebab yang keempat yaitu mengenai penggunaan banyak terminal yang kalian harus perhatikan seperti contoh pada video ini nah jadi untuk penggunaan banyaknya terminal colokan atau staker yang kita colokan ke stop kontak ini saya contohkan seperti video tadi ya teman-teman nah kalian jangan sampai meniru cara seperti ini ya apalagi sudah saya berikan sebuah contoh video ya dengan penggunaan banyaknya terminal yang dicolokan ke stop kontak ini nah ini sangat berbahaya sekali ya dengan pemakaian yang over seperti ini ya ini bisa mengakibatkan suhu panas ya di stop kontak akan cepat meningkat ya jika suhu panas sudah naik ya otomatis stop kontak akan cepat overhead ya nah ketika sudah panas wadah stop kontak ini juga akan ikut meleleh jika sudah meleleh bisa juga menimbulkan percikan api nah jika sudah ada percikan api seperti ini ini bisa menyebabkan salah satu penyebab terjadinya kebakaran pemasangan terminal colokan yang menumpuk di stop kontak dengan contoh seperti ini jadi kalian harus hindari cara pemasangan atau penumpukan banyaknya terminal di stop kontak jadi hindari cara seperti ini oke ya teman-teman jadi saya rasa cukup sekian untuk sharing kali ini yaitu beberapa faktor atau penyebab stop kontak bisa meleleh atau terbakar semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya cukup sekian dulu dari saya saya pamit dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses selalu selamat selamat